Oke teman-teman, so ya di video kita kali ini kita main ASTD dan akhirnya, akhirnya ya, kelar juga nih semua nih, kelar ya, kelar. Jadi gue sudah mendapatkan Orps terakhir, Goku Vegeta untuk evolve ya, sama Orps-nya si Kid Buu, oke? Kalau asal Kid Buu deh, ya nggak sih? Coba kita cek aja langsung teman-teman ya. Kita langsung aja evolve, bentar, gue punya banyak buat ini ya, harus sih, buat naikin XP, jadi kita akan naikin dulu. Oh ini dia nih, bentuk open ya, oh my god, Bu evolve, oh my god, tapi gue harus naikin dia dulu, oke? Gue harus naikin ini dulu, bentar, sabar, sabar, oke? Oke teman-teman, jadi ya, gila, gue dapet banyak banget, anjir nih. Damn, nggak nggak banyak banget sih, tapi yaudahlah, langsung aja cuy, kita evolve dari Vegeta dulu kali ya. Vegeta dulu, oke? Vegeta, Supacoco, dan Supavego, anjir, keren banget nih kayaknya nih. Anjir, nih jadi dua nih harusnya ya. Ultra Koku, and Super 2 VEGO final, anjir, damaknya kayak liat, look up the damage, man. Iga seribu, tapi dia sekali nge-spawn 50 ribu, anjir, mahal banget ya. Oke, upgrade aja, langsung aja, oh my god, bintang 7, co, gila, keren. Ada blessing-nya nggak ya? Harusnya sih ada blessing-nya, kita evolve semua dulu deh, kita evolve Buunya juga, oke? Kita evolve si Bu Evil ini jadi bukit, ya kan, Kid Buu bener ya. Anjir, damaknya jadi 38 ribu, tapi costnya 15 ribu, anjir, mahal banget, co. Oh, buset dah, oke, Kid Buu, anjir, oke. Kita liat apakah mereka punya blessing? Mereka bintang 7, kan? Oh, ada blessing-nya, kan? Oh my god. Oh, cuman si Ultra Koku sama Super 2 VEGO 2 yang blessing-nya? Si Kid Buunya nggak ada blessing, cu. Alright, alright, kita akan liat blessing-nya dulu, oke? Blessing, oh my god, look, look, oh my god. Wah, ini keren banget sih. Ini keren banget. Gila, blessing-nya keren, anjir. Oke, gue akan pake ini aja ya. Oke, gue akan naikin dulu mereka, oke? Kita akan showcase dua-duanya langsung, temen-temen ya. Unit Star Pass yang baru nih, bintang 7, oke? Gila, buset sama Ultra Koku dan Super 2 VEGO. By the way, gue tetep pake Meliodas ya, jadi kita dapat tambahan 20% attack boost. Kemarin ada yang nanya, Bang, itu kok kemarin si ini kan damage-nya cuma segitu gitu kan? Ya, itu karena-karena, karena gue nggak pake si Meliodas buat tambahan damage 20%. Sekarang akan gue pake, oke? Ini gue naik dulu aja. Gue akan pake Ultra Koku dan Super 2 VEGO sama Buki. Cuma kenapa ya? Sayang banget sih Bukit ini nggak ada blessing ya. Damn, coba kalau ada keren sih. Tapi ini aja udah keren surat gue sih, anjir. Damn, bro. Kita kayak melayang gitu aja. Kalau kita, kalau kita idle gitu kayak melayang tuh. Anjay, keren. Oke, yaudah. Kita langsung aja ke dalam game-nya yuk. Let's go. Oke, guys. Let's go. Kita langsung aja, temen-temen. Kita spore yang banyak. Gue taruh AI di sini. AI sampai dia damage-nya 250% aja ya. Kita nggak perlu banyak-banyak. Karena emang dia maksimal cuman segitu doang sih. 250% udah. Let's go. Kita langsung pake aja. Kita mulai dari Vegeta dulu kali ya. Bentar nih. Bentar, gue lupa, Pak. Apakah attack effects-nya udah on? Nah, udah on. Oke, kita pake ini, co. Bam. Puset. Ini keren, bud. What the hell? Goku dan Vegeta, anjing. Aji, keren sih. Keren, keren. 50 ribu ya. Ngespawn 50 ribu. Dan demikian langsung 399 ribu. Ini karena gue ada Meliodas, oke. Kalau nggak ada Meliodas ya, tadi kelihatan lah ya. Kalau kalian ininya berapa. Anjir, dengan SP8, range-nya 45, cuy. Oh my God. Kita langsung aja, co, ya. Harganya 200 ribu. Kita upgrade-nya. Upgrade yang pertama. Dan demikian jadi langsung 2M, anjing. Oke. Oke. Keren sih, keren sih. Rifaling beam. Oh my God. Ini tapi demikian langsung 100, nih. Upgrade yang ketiga ya. Langsung aja, temen-temen, ya. 300 ribu. Jadi demik-nya jadi 5,7M, anjir. Range-nya 100. Rifaling beam. Oh, jadi simpel EOI. Oke, dan... Oh my God. Oh my God. Keren. Keren sih. Jujur. Keren, 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 keren. Anjir, jadi digabung gitu sih. Tadi awalnya cuma Goku-nya doang yang kamehameha. Sekarang si VGT-nya ikutan, ya. Dengan damage segitu. Gila sih, 5M sih. Oke. Let's go. Ini kayaknya demikian bisa ngelebih boros, anjir. Iya, sih. What the hell. Coba kita naikin dulu, deh. Kita naikin dulu. Langsung aja begitu yang keempat. Harganya se-em. Damage-nya jadi 10M, ya. Update yang kelima sekarang, ya. Eh, kelima apa? Enggak deh, keempat deh, keempat. Oke, update yang keempat sekarang. Damage-nya jadi 17M. Attack cooldown-nya naik, tapi jadi 11. Oke. Range-nya tapi naik jadi 110. Dan final stand crash. Harganya 3M, temen-temen, ya. Bentar, gue akan taruh lagi. Oke, yang banyak. Biar kita bisa ngeliat kayak gimana... Ini-nya, ya. Apa sih? Animations-nya. Oke. Final stand crash. Harganya 3M. Oh my God. Kita akan liat kayak gimana, Pak. Abis ini, abis ini, abis ini. Nih, kita liat. Oh, bergabung. Bergabung, anjir. Eh, bergabung nggak sih? Bergabung nggak, ya? Bergabung nggak sih? Oh iya, bergabung. Wee, what? Oh my God, spirit. Bom nggak? Wee, what? Oh nggak, nggak, nggak. Nggak bergabung, nggak bergabung, nggak bergabung. Tapi mereka nggak jadi Super Saiyan lagi, ya? What? Tadi kan Super Saiyan. Nih, bentar. Bisa taruh dua nggak? Oh, nggak bisa, ya. Bisa taruh satu doang, ya. Iya, iya. Sekarang jadi nggak kayak ini, cuy. Nggak pakai apa namanya? Nggak pakai Super Saiyan lagi. Tadi kan pakai Super Saiyan, kan? Oke, kita naikin lagi deh. Kita naikin-naik. Oh, ini belum hybrid. Anjir dia hybrid, cuy. Oke. Upgrade yang kelima sekarang, teman-teman, ya. Upgrade yang kelima. Damagenya jadi 25M. Buset dah. Hybrid lagi. Dan, hargan 4M doang. Oke. 4M. Oh, sama kayaknya ya. Harusnya sama, sih. Kita cek. Harusnya sama, ya. Tuh, attack-nya animasi kayak gitu, cuy. Dia kayak spirit bom dulu. Awal-awal, abis itu Vegeta baru... Ya, gitu, ya. Cuma, kok gue nggak ada suaranya? Tadi ada suara. Kok sekarang nggak ada suara? Anjir, anjir. Yowes lah, ya. Langsung aja, Pak. Upgrade yang ke-terakhir, teman-teman, ya. Damagenya 36M. Anjir. Oke lah, boleh sih. Gue kira damagenya bakal bisa ngelabihin boros gitu. Tapi, 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 enggak. Cuman, oke lah, ya. Dengan SPS gini 11. Dengan range-nya 110. Dan dia air juga. Eh, enggak sih. Bangusan boros, ya, anjir. Bangusan boros. Tapi boros kayaknya lebih mahal, teman-teman. Ini nggak terlalu mahal-mahal banget sih. Nggak mahal sih, sebenernya sih. 5M gini mahal, ya. Update terakhir aja, 5M. Kalian bisa lihat nih, update terakhir, 5M harganya. Tapi, damage-nya jadi 36. Dan, energi bomba. Kayak gimana? Oh, wait, 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 wait. Energi bomba 0%. Ada, nih, skill-skillnya, nih. Skill aktifnya, nih. Kayak gimana, nih. Oke, kita lihat ini. Naikinnya gimana, nih. Apakah dia harus ngebunuh dulu, baru naik? Harus naikin. Gimana cara naikinnya, nih? Ini kan 0%, ya? Oh, iya, bener. Dia harus nge-kill dulu, Pak. Baru dia naik, ya. Oh, my God, nih. Kita harus nge-kill 100, anjir. Eh, dia nge-kill berapa banyak, dah? Jadi, mereka harus kill. Baru mereka naik energi bombanya, nih. Tuh, kan, naik, kan? Jadi, kita langsung buff aja. Buff pake OC, ya. Buff! Damagenya 127M. Oke, oke. Gede banget, damagenya itu. Gede banget, 120M, ya. Dengan SPR 11 detik. Air juga. Jadi, dia hybrid. Plus, range-nya juga 110. Dan, energi bombanya. Kita cek aja energi bomba berapa damagenya, anjir. Lu penasaran, coba, kan? Harus gue buat 100 juta, 200 juta, gitu? Iya, gak sih? Gue gak tau deh. Ntar kita coba deh, teman-teman, ya. Bisa sampai 108%? Anjir, anjir. Ini gue assume-nya, dia nge-hasilin damagenya 100% dari damagenya yang sekarang, ya. Jadi, kalau ini 127M, berarti ya berapa tuh? Kalian dituk sendiri, dah. Oh, gila, sih. Atau B, mungkin, ya. Kita, wah, gue gak tau deh. Kita spawn dulu aja. Langsung gue akan pake... Energi bomba! Ya, gimana? Langsung pada mati, kan? Oh my God. Langsung pada mati, pak. Dan damagenya langsung 96B, anjir. Look. Lumayan GG, nih. Jadi, ini ya macem-macem kayak mob gitu, mungkin. Energi bomba ini, ya. Iya, gak sih? Coba, gue kok rada kurang ngerti, ya. Kayaknya damagenya gak nambah-nambah gede-gede banget, sih, harusnya. Tapi langsung 96B, sih. Macem mungkin, coba-coba. Gue pake lagi sekarang, ini baru 10%, ya. 10% tuh. Enggak, gak nambah, cuy. Apa itu 10% ya? Oh, tapi kalau 10%, justru dia gak bisa, anjir. Mesti gak ada damage, ya. Itu gak berdamage, teman-teman, ya. Karena dia gak berkurang. Jadi, mesti dia 100%, baru bisa, cuy. Oke, that's weird, that's weird. Tapi boleh, sih. Auto activate terus, boleh, sih. Dia cepet juga lagi. Ini, ya, kan? Apa, cooldown-nya? Kita langsung ke Bu dulu aja, kali, ya. Sambil nunggu, kita langsung ke Bu. Ini dia, sih, Bu. Kita lihat attack-nya kayak gimana. Wancur! Keren banget, Bu, cu. Sumpah, Bu. Keren banget. Dan dia murah lagi. Walaupun spawn awalnya 15.000, sih. Spawn awal 15.000. Tapi dia ground, kayaknya. Dia hybrid gak, sih? Harusnya hybrid, sih. Bintang 7, ya, teman-teman, ya. Hampir semua bintang 7 hybrid, sih. Atau semua, bahkan. Jadi, ya, kita langsung coba aja, teman-teman, ya. Harga 5.000 plus candy beam. Kayak gimana nih, candy beam, nih. Penasaran gue. Hmm. Langsung, buset. Langsung ada skill-nya, anjir. Oke. Oke, langsung ada skill-nya, Pak. Langsung ada skill-nya, dong. Penasaran gue kayak gimana ini. Cuman dia pasti langsung mati sama ini, gitu kan. Ini gue jual dulu, lah, nying. Oke, gue jual ini, by the way. Langsung ke buff, anjir. Lihat gak sih? Langsung ke buff OC, nih. OC, gue matiin dulu, dah. OC, gue matiin dulu. Nah, OC udah gue matiin. Langsung aja kita naikin dulu, lah, ya. Candy beam, ntar aja, lah, ya. Kayaknya cuma satu skill doang, sih. Harganya 5.000, damage-nya jadi 500.000. Gila, ini mantep banget, cu. Murah. Murah banget, guys. 5.000, damage-nya jadi segitu, gitu kan. Langsung, cu. 7.500, deadly rain, ya. Attack cooldown-nya jadi 8, tapi. Tapi range-nya jadi 90. Which is oke juga. Cuman, cuman gak ada suara, ya. Ini gue doang, apa gimana? Aneh, bet. Ini gak ada suara. Oke. Harganya cuma 7.500. Ya, kalian bisa baca sendiri, ya. Damagenya jadi 700.000. Ya, clear rain. Gue liat-liat, Pak. Kayak gimana. 7.500, Pak. Ini animasi berubah, nih. Harusnya sih. Wih, 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 wih. What the? AOE. Oh, the heck? Wow. Oh my God. Jadi AOE, anjir. Gila, sih. Ini bagus banget, sih, Sibu ini, Pak. Gila jadi AOE, Pak. Damn. 17.000, lah, serang-erang, ya, temen-temen, ya. 17.500. Damagenya jadi 1.34M. Langsung update yang ke-6. Damagenya jadi 5M. Attack cooldown-nya naik lagi 11. Dan Ultimate Death Ball. Ini masih, masih, masih AOE, sih, kayaknya, sih. Harganya cuma 1.5M, ya. Mahal, cuy, mahal, cuy. Cuman, ini update terakhir, kah? Belum, belum. Masih 2 lagi, oke. 1.5M, Ultimate Death Ball. Kayak gimana? Oke, kita lihat, oke. Oh, dia. Wah, nggak jadi AOE lagi. What? Kok nggak jadi AOE lagi? Ajih, sayang banget. Aduh, sayang banget, guys. Dia nggak jadi AOE lagi. Ini kalau dipakai di story, bagus, sih. Kalian mungkin pakai story di dia, bagus. Cuman, dia nggak bisa nyerang air unit, Pak, ya. Ternyata dia tidak hybrid, guys. Look. Cuman ground doang. Update terakhir, update 50.000. Damagenya jadi 6M, ya. 6,8M. Dan resenya jadi 100. Hmm. Oke. Iya, dia. Oh, what? Berubah, Pak. Imagine nggak tuh? Ininya berubah, skill-nya berubah. Jadi slip anjing. Bukan jadi candy beam lagi, nih. Aduh. Eh, tapi dia bisa ditaruh banyak. Nggak kayak si Goku, ya. Dia bisa ditaruh 8 mungkin biasanya, ya. Pasti 8, sih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 8 lah, ya. Seperti biasa lah, 8, teman-teman, ya. Tapi kalau misalkan si Goku. Goku sama Vegeta, itu cuma bisa ditaruh 1 doang. Oke, iya, emang dia OP juga sih, anjir. Energy Ball-nya OP juga sih. Oke, kita akan coba candy ini. Apaan ini? Gue penasaran, cok. Penasaran, penasaran. Candy apa ya tadi, nih? Candy beam, ya. Candy beam. Kita bikin jadi Aoe dulu, kali ya. Sebelum update terakhir, kan, tadi. Aduh, ke oblok. Sorry, sorry, sorry. Dia cepet banget, Pak, upgrade-nya, Pak. Sebelum update terakhir. Nah, ini udah Aoe, 17.500. Nah, ini ultimate death ball ini. Dia udah nggak jadi Aoe lagi, nih. Ini kalian kalau mau pake ini, di story ini bagus juga, nih. Udah 1M, lihat. Kita langsung aja pake candy beam. Oh, jadi stop. Stop time, Pak. Ini udah pengganti gojo, sih. Cuman spawn-nya mahal banget, ini 15.000, ya. Mahal banget, Pak. Oke, lama banget, sih. Kita coba yang sleep, ya. Apakah yang sleep ini lebih... Apakah dia lebih lama lagi? Tadi kan kayak sekitar 4 detik, lah, ya. Tadi tidurnya kayak ke stop time 4 detik. Apakah sekarang lebih bagus lagi? Langsung coba aja. Sleep. Sleep, wait. Wait, wait, what? What? Oke. Nothing happen, kayaknya. Apa yang terjadi, nih, co? Sleep, bentar. Nggak ada yang terjadi apa-apa, anjir. Wait, what? Gue nggak ngerti nggak terjadi apa-apa. Kita coba lagi aja. Ah, ya. Oke, guys. Gue ngerti sekarang. Ternyata sleep ini adalah... ...semacam barier buat kalian, ya. Tapi bariernya beda. Dia bukan barier kayak Aizen atau apa gitu beda. Kalian lihat darahnya, Pak. Lihat darahnya. 5B, anjir. What the? Gila, ini gila, sih. 5B, darah B sekalian tuh dirubah jadi 5B. Dan dia nggak ada waktunya, ya. Sekali kalian rubah, dia akan tetap berubah, Pak. 5B, ya. Sampai... Sampai... Eh, ini sampai mati. Tapi katanya ini global cooldown, sih. Jadi, gue nggak tahu di cooldown berapa lama. Mungkin 15 menit kan ini lama banget, sih. Yang pasti ini lama banget, ya. Gue nggak tahu nih berapa lama ini. Gue nggak tahu. Karena nggak dikasih tahu. Di wikinya nggak dikasih tahu berapa lama, nih. Biasanya dikasih tahu, kan. Tepat ini... Wah, ini lama banget, sih. Tapi ya iyalah, ya. Lama banget. Atau bahkan dalam 1 match cuma bisa dipakai 1 kali. Karena ya... Ya OP banget. Gila bisa ngebikin darah base jadi 5B. Buset, dah. Itu OP parah, sih. Itu ya, teman-teman. Ini 23M. Kalau misalkan kita pakai buat story, gitu. Dia cuma 5.000. 5.000. 7.500. 17.000. Udah OP banget, Pak. Ini pas 1M, anjir. Dan dia... Debuff jadi berapa, nih? Bentar, nih. Ini masih belum bener, ya. Oke, let's go. Kita lihat aja. Debuff jadi berapa, Bang, ya. 3M, guys. Ini kalau kalian pakai di story, ini bagus juga, sih. Walaupun spawn-nya awal-awal mahal, sih. 15.000, ya. Cuman... 3M dan AOE. Damn. Damn. That's good, man. That's good. Itu bagus, menurut gue, sih. Cuman saya ingat sekali lagi, dia ground doang. Itu doang, sih. Dia nggak hybrid, teman-teman, ya. So, ya. Itu ya, teman-teman, untuk video kita kali ini. Ini untuk Vegeta, ya. Harganya mahal, sih. Mahal, tapi setara, lah, ya. Dengan damage-nya yang gila banget. Dan energi bombanya juga... Oh my God. Itu gila banget, sih, damage-nya, sih. Pasti, sih. Kalau dia sampai 100%, ya. Cuman gue tadi belum ngecek aja sampai berapa persen. So, ya. Itu ya, teman-teman, untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua nonton dan berakhir. Like, jangan suka. Dislike kalau kalian nggak suka. Subscribe aja mau. Nggak usah di-subscribe. Kita kembali di teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Gila, nih. Blessing-nya kerebat. Bye-bye. Bye-bye. No-o-o-o-rye! Bye-bye. Bye-bye.